Partai Golkar enggan mengomentari soal potensi perombakan kabinet atau reshuffle Usai Sandiaga Uno pamit dari Partai Gerindra Juru bicara Partai Golkar Tantowi Yahya menyebut hal seputar reshuffle sepenuhnya adalah wawenang Presiden Joko Widodo Oleh karena itu, Golkar enggan mengomentari apapun terkait dinamika politik usai hengkangnya Sandiaga dari Gerindra Tantowi juga menegaskan bahwa pihak Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terkait potensi reshuffle tersebut Sementara itu, Partai Amanat Nasional atau PAN juga tidak ingin berkomentar soal peluang reshuffle di kabinet Jokowi Meski Sandiaga Uno adalah Menteri Kader Gerindra, PAN tetap ingin menjaga fastun politik dengan tidak mencampuri urusan partai politik lain Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, telah resmi berpamitan dari Partai Politik Bersutan Prabowo Subianto itu Hal itu disampaikan Sandiaga, usai bertemu dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Submi Dasko Ahmad di kawasan Kuningan Jakarta Selatan pada Minggu 23 April 2023 Dasko mengiakan pernyataan Sandiaga dan menyebut Sandi juga menitipkan surat untuk Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.